Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Pawan S.A Kali ini Pawan S.A. akan berbagi resep cara membuat martabak lenggang Nah martabak lenggang ini aku bentuk menggunakan cetakan pastel ya jadi bentuknya imut gitu Langsung aja kita ke bahan-bahan cara membuatnya Let's go Nah ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan 250 gram tepung terigu serbaguna 50 gram gula pasir 1 sendok makan moncong susu bubuk setengah sendok teh vermipan atau ragi instan sejumput garam 1 butir telur 300 ml air untuk toppingnya opsional ya kalau saya menggunakan keji sedar parut dan misi seras oke langsung aja kita ke cara buatnya pertama-tama campurkan semua bahan kering tepung terigu gula pasir gula pasir susu bubuk 1 sendok muncong saya menggunakan dengo ya bunda-bunda bisa menggunakan merk lainnya juga ya setengah sendok teh vermipan sejumput garam kita aduk-aduk biar tercampur rata semuanya kita masukkan 1 butir telur suhu ruang gula 300 ml air ini saya masukkan 250 ml air dulu ya yang 50 nanti kalau adonannya kurang cair bisa kita tambahkan kita aduk sampai semuanya tercampur rata kita aduk-aduk ya sampai dia itu mengeluarkan buih-buih kecil nah pinggir-pinggirannya itu dia keluar akan keluar seperti buih-buih kecil bubble-bubble kecil gitu ya lalu kita tutup kain kita diamkan kurang lebih 2 jam nah ini setelah 2 jam kita kocok lagi bukan kita kocok ya kita aduk ya kita aduk biar gas di dalam itu keluar semuanya kemudian kita akan mencetaknya oke ini saya siapkan teflon yang sudah kita panaskan pakai api yang cenderung api sedang cenderung ke kecil ya oke kita tuangkan adonannya untuk ukurannya kita sesuaikan dengan cetakan pastelnya nah itu ukurannya ya jadi dikira-kira sendiri ya ukuran adonan tepungnya itu yang di dadar itu seberapa itu dikira-kira sendiri ya disesuaikan dengan cetakan pastelnya nanti kalau kelebaran atau gimana itu nanti bisa dirapikan yaitu dipotong dengan gunting setelah dicetak nah kita tunggu sampai dia itu matang ini sudah mulai mengeluarkan serat ya nah udah berlubang-lubang mengeluarkan lubang-lubang itu artinya itu dia berserat dan ini tidak perlu dibalik ya dan ini masaknya itu cepat banget cepat banget nah ini sudah mulai matang pinggir-pinggirannya tengahnya ini sudah matang sempurna kita angkat nah ini cara mencetaknya ya nah kita taruh di cetakannya nah kalau lebarnya pas itu tidak usah kita rapikan dengan gunting tapi kalau lebarnya terlalu kebesaran kita harus gunting pinggirnya gitu ya setelah di cetak nah ini saya kasih keju dan misi seras lalu kita cetak ini saya tidak gunakan tambahkan susu manis ya soalnya adonan kue linggangnya itu sudah cukup manis jadi tidak usah tambah susu kenda manis malah adonannya nanti becek gedung gak bagus nah ini dia hasilnya bagus kan nah ini dia hasilnya bunda cantik cantik kan dan mudah banget bikinnya ini tuh enak banget dan tidak enak oke sekian dulu resep dari saya semoga bermanfaat buat bunda-bunda di rumah ini juga bisa buat ide usaha ya sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.